Sekiranya begini, bubarkan MUI. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, saya tertarik untuk mengomentari sebuah video dari sang penggugan. Saudara-saudara, yang ini sangat cukup membuat heboh dunia maya, saudara-saudara, dimana perseturuan antara Dewi Bulan, sang penggugan dengan pihak MUI ya. MUI semakin berkobar-kobar ya, saudara-saudara, sepertinya ini sebuah sinyal terjadi sesuatu yang tidak beres di Indonesia. Mungkin teman-teman merasakanlah, setelah saya cermati, mengapa saya ingin tahu mengapa muncul konten-konten sejenis seperti ini. Yaitu menguliti, menguliti ajaran-ajaran Islam, teman-teman, tanpa ada tendensi yang lebih pas gitu ya. Ternyata mereka ini membawa semacam pembelajaran, teman-teman. Mereka memberikan pembelajaran kepada pihak-pihak, penista Kristen. Ya, baik itu berupa tokoh maupun berupa lembaga, lembaga-lembaga ya, teman-teman. Maupun berupa perorangan atau yang disebut dengan polemik, politikus gitu ya. Politikus-politikus ya, politikus muslim lah ya. Kali ini muncul berawal dari kasusnya persekusi yang dialami oleh Sheikh Panji Gumila. Nah, disanalah dimulainya. Kalau saya sebut itu cyber war, atau perang cyber perang. Dunia maya, teman-teman, ini gak main-main ya. Ini, saya lihat, makin kesini makin dampaknya cukup serius. Yang menjadi sasaran dari konten-konten dari sang penggugan ini adalah MUI. Yang dianggap sebagai sumber dari biang kero terjadinya intoleransi yang persekusi terhadap umat-umat Kristen di Indonesia. Selain sang penggugan, ada juga konten dari Sunda Nabi ya. Kita juga lihat, siapa terjangnya seperti apa, bagi Islaman sendiri itu sangat-sangat meresahkan, teman-teman ya. Karena disitu semua dibukakan, mereka tidak hanya memberikan wawancara, atau wacana, atau narasi-narasi, tetapi juga dengan fakta-fakta baik. Itu dari Al-Qur'an maupun Sunnah ini yang sangat meresahkan. Tentunya, terutama MUI ya, itu merasa terganggu. Sekali sehingga, pihaknya pun, dari beberapa tim, apapun petinggi-petinggi, kayak Abas, ingin sekali untuk menangkap sang penggugan ini. Dan satu lagi, mitranya yaitu Dewi Bulan. Tapi, sayangnya mereka tidak bisa tersentuh oleh hukum Indonesia. Karena Dewi Bulan sendiri sudah jadi warga negara Amerika. Susahnya ya, sulit didekati ya, teman-teman. Dicari, itu susah. Kayak, saya pukin Ibrahim, sudah pergi ke Amerika juga. Nah, ini yang, ini terjadi sampai hari ini. Bagaimanapun, ancaman dari konten itu tetap berlangsung. Tetap berjalan. Dan saya lihat juga, Sunda Nabi itu tetap membuat konten-konten baru. Walaupun akunnya itu tidak bisa diakses. Tetapi, saya lihat konten-konten baru tetap berlanjut. Tentunya, teman-teman, mungkin via MUI, ya, atau mereka-mereka yang para politikus, maupun ustad-ustad yang selalu cenderung Memojokkan kekristenan dengan ceramah-ceramah mereka di majid-majid, maupun di melalui dunia Youtube, melalui media sosial. Tidak berpikir akan menjadi seperti ini. Sekarang, sekarang-sekarang ini, lihat seperti apa. Sangat mengerikan, saudara-saudara, sahabat kredi Youtube. Ya, mengerikan sekali. Jadi, kalau bisa dijadikan pembelajaran, ayo dong, ya, hentikan. Hentikan, ya. Berlaku yang tidak bersahabat. Berlaku intoleran, yang melakukan mendiskriminasi, Atau mendiskriminasi atau memonjokkan umat-umat kristen beragama lain, lah, khususnya. Pembubaran umat gereja. Kristen beribadah dipersulit pendirian gereja, ya. Kemudian kemarin, di hari Minggu kemarin, di Depok, Pembubaran gereja juga. Yang hanya, cuman persekutuan doa. Ibu bubarin juga, sama RT tersebut. Apa bedanya sebenarnya? Musyola, sama kita di rumah doa. Kita kan sama-sama berdoa. Musyola itu memang punya izin. Tidak. Tidak harus punya izin. Ya, kalau mau inisiatif memberikan informasi, Kepada RTRW aja izinnya. Masa harus ke menteri? Harus ke tokoh-tokoh agama? LSM dan sebagainya gitu ya. Itu kan tidak masuk akal. Hanya, hanya, apa ya? Hanya untuk doa di rumah, persekutuan doa, itu harus memiliki izin. Sedih saudara, yang di depok itu akhirnya, dari pembina PSI hadir untuk melihat langsung. Di situ ada TNI, polisi, gitu ya. Nah, ini yang harus kita luruskan, gitu ya. Udahlah. Terus, membuat konten-konten fitnah yang memojokkan kekristenan. Kemudian, khotbah-kotbah yang hanya membahas tentang iman-iman kekristenan. Membahas Alkitab, menjual Injil, kemudian menafsirkannya secara sembarangan. Ya kan? Menyebarkan ceramah-ceramah yang merisikan ujaran-ujaran kebencian. Terus, menghina dengan fatwa dalil-dalil yang tidak masuk akal. Tolonglah, dihentikan semua itu. Supaya Indonesia ini bisa damai dan semua kita pekanun agama manapun di Indonesia. Di Indonesia ini bisa rukun. Bisa damai. Menjalankan kehidupan beragama kita masing-masing. Sehingga Indonesia tidak dihabiskan energinya hanya untuk mengurusi soal-soal yang beginian. Kita bisa maju ke depan lagi. Yang seharusnya ini adalah rana pribadi. Ya bukan rana umum. Masalah agama itu masalah pribadi, saudara. Tidak boleh dicampuri atau diintervensi oleh pihak manapun. Maupun itu kelompok manapun. Itu negara maupun pribadi orang lain tidak bisa. Tidak bisa jadi untuk mengintervensi. Mari belajar dewasa dalam beragama. Untuk teman-teman kita akan melihat sejauh mana sampeng gugat dan Dewi Bulan ini suka tajamnya dalam merespon. Apa yang mereka inginkan. Mereka akan berhenti dengan mengajukan satu syarat. Mari kita lihat, saudara-saudara gereja Youtube. Kita saksikan bersama-sama ya. Supaya ini bisa menjadi PR. Kita bersama, saudara-saudara ya. PR dari MUI. Juga PR dari pemerintahan. Juga PR dari menteri agama. Juga apa yang harus dilakukan supaya perang dunia maya ini bisa dihentikan. Bisa tidak terjadi lagi. Saya khawatir, saudara. Suntal lagi pemiru. Identitas politik lagi. Jualan agama. Kita kecah, saudara. Bahaya. Apalagi disokong sama ente-entek luar negeri. Dananya gitu kan. Biar pecah. Terus. Sebarkan uang. Sebarkan ini. Sebarkan politik. Agama. Politik identitas. Nah ini kita pecah. Itu. Itu yang saya sangat khawatir. Oke, mari kita saksikan dulu video. Lihur ini. Hashtag. Ya. Semua teman-teman. Yang ada di lightshade. Yang menonton video ini. Baik sekarang maupun nanti. Mari kita bikin hashtag. Hashtagnya begini. Bubarkan MUI. Ya. Mari buat hashtag. Bubarkan MUI. Coba gak lu kasih hashtag gak? Di ajarin teman-teman. Bagaimana bikin hashtag. Bubarkan MUI. Sudah waktunya MUI dibubarkan. Karena badan ini. Tidak ada manfaatnya. Dan sudah. Menyalahgunakan. Kekuasaan. Menyalahgunakan. Posisi dia sebagai magilis ulama Indonesia. Nanti saya akan terangkan. Mengapa. Dan alasan saya. Ya. Buat teman-teman yang. Teman-teman Kristen. Tolong perhatikan baik-baik. Kronologi. Kronologi. Bagaimana MUI. Bagaimana. Anwar Abbas. Mencret-mencret. Bagaimana. Anwar Abbas. Ambeinnya. Kumat lagi. Ya. Dia ada ambein ya teman-teman. Dia ambeinnya. Kumat lagi. Bahkan sampai muntah-muntah darah. Nah. Bentar lagi dia murtad. Ya. Karena. Beberapa. Departemen di bawah MUI. Ya. Orang-orang terdekatnya ini. Orang-orang terdekat MUI. Anwar Abbas. Sudah mulai murtad. Teman-teman terdekat. Di. Di departemen yang sama. Itu. Sudah mulai murtad. Dan Anwar Abbas mulai panik. Karena delapan temannya. Delapan ya teman-temannya ini. Ya. Mereka sudah menyatakan diri. Tidak percaya lagi dengan Islam. Luar biasa kan. Luar biasa kan. Ya. Mereka yang tadinya. Mau ikut-ikutan. Mau nangkep Dewi Bulan. Setuju dengan Anwar Abbas. Nangkep Dewi Bulan. Nangkep sang penggugat. Kita cari. Sang penggugat. Kita cari berdua nih. Harus ditindaklanjuti. Tapi memang roh kudus luar biasa. Tuhan kita memang luar biasa. Karena. Kami yang di WAFM itu senang biasa berdoa untuk mereka. Berdoa agar roh kudus menjamah mereka. Dan delapan orang ini teman-teman. Delapan orang ini. Yang masih ada di sekelilingnya Anwar Abbas. Ada di antara mereka adalah. Kawan dekatnya Anwar Abbas. Kawan dekatnya teman sekerja. Kawan dekatnya teman seperjuangan dengan Anwar Abbas. Itu. Sudah goyang. Dan mereka sudah menyatakan. Tidak percaya lagi dengan Islam. Ya. KTP mereka masih Islam. Mereka masih bekerja di MUI. Hanya karena jabatan. Ya. Tapi saya tidak akan expose siapa saja mereka. Kasian. Ya. Tapi. Bagi Pak Anwar Abbas yang menonton ini. Anda tahu ya. Maksud saya ya. Dan Anda tahu kan orang-orang ini kan. Tahu sekali. Karena. Karena delapan orang inilah. Anda ini mencak-mencak. Anda marah-marah. Anda gebrak-gebrak meja. Ya. Kasian istri Anda. Ya. Kalian marah. Anda marah. Boleh marah. Karena. Teman-teman Anda murtad. Tapi jangan istri Anda dikorbankan dong. Istri Anda tidak tahu apa-apa. Ya. Karena saya yakin juga. Istri Anda pun. Dimaninya mulai goyah. Ya. Bukan karena apa-apa. Karena kelakuan Anda sendiri. Nah. Kita langsung masuk aja ke. Ke update. Gimana. Teman-teman. Ini saya lagi nungguin. Orang-orang dari Mabes Polri. Untuk nonton dulu. Untuk sementara. Saya makan back dulu. Ya. Nanti powerpoint-nya gue kasih. Sembari nunggu. Lu yang ngomong nih. Gat. Ini Mabes Polri belum nongol nih. Ya. Sembari nunggu. Ngeliatin Mami Dewi bulan makan. Ya. Daripada kita ngiler. Mendingan kita nonton video yang satu. Dahan atau penyalahgunaan tempat-tempat ibadah. Yang digunakan untuk menyebaran paham radikalisme. Kami sudah melakukan studi banding kepada beberapa negara. Orang-orang tetangga kita di sebelah. Singapura dengan Malaysia. Seluruh tempat ibadahnya itu terkontrol. Under control pemerintah. Siapa yang bisa berbicara dan apa kontennya. Bari dulu saya sudah mengingatkan. Kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal. MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal. Untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Inilah kelicikan yang membawa nama agama. Saya lihat berarti sikap MUI ini semua. Setiap ada membuat fatwa itu yang tidak menyenangkan. Yang ingin buat jatuh. Ini semua muslim. Yang menolak MUI termasuk saya. Menolak MUI. Justru Anda membuat omat. Jatuh Indonesia termasuk saya ingin MUI dikubarkan. Jadi lebih bagus bubarkan MUI. Dikubarkan MUI. Cukup ada Departemen Agama. Sumbernya atau dalam dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Kesakan kebubaran majlis ulama Indonesia berguma di media sosial. Kan baru saja kemarin kita dengar dia statement dari Wakil Ketua RPUI Anwar Abbas yang meminta Densus 88 dibubarkan. Ternyata maksud permintaan Densus 88 dibubarkan itu ini. Untuk melindungi para gerombolan garis keras agar gak ditanggap seperti sekarang. Dari mana sih kader-kader radikal ini? Kalau kita perhatikan ya. Forum-forum dakwah kita sering diisi oleh ustadz. Ustadz berpandangan intoleran. Gikit-gikit benci sama agama lain. Oleh sebab itu masyarakat minta MUI dibat. Ini Pertamina. Tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ Pak. Tiap lima waktu mengkritik pemerintah di situ. Padahal itu punya Pertamina. Karena BUMN ini kan juga sudah disusupi. Kemarin kan sudah terbukti kereta api itu kan Pak. Di Telkom kita sudah disusupi. Telkom kemudian di Pertamina. Penggunaan atau penyalahgunaan kepatan apubadah. Yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme. Kami sudah melakukan studi banding kepada beberapa negara. Walaupun tanggap kita di sebelah. Singapura dengan Malaysia. Seluruh tempat ibadahnya itu terkontrol. Under control pemerintah. Siapa yang bisa berbicara dan apa kontennya. Semua masjid, tempat ibadah. Tertugas di dalam yang memberikan tausia. Memberikan korbah, memberikan materi. Termasuk kontennya di bawah kontrol pemerintah. Mengontrol isi beberapa konten. Supaya tempat-tempat ibadah kita ini tidak dijadikan alat. Untuk menyebarkan ajaran-ajaran kekerasan. Ajaran-ajaran kebencian. Menghujat golongan pimpinan. Bahkan menghujat pemerintah. Tempat ibadah yang ada. Menyesalkan adanya usulan dan jadasan. Yang disampaikan oleh Bfala BNPT. Agar rumah-rumah ibadah yang ada. Apakah itu milik tempat ibadah. Itu harus dikontrol oleh pemerintah. Bahwa ketika saya tanya kekenaan dengan bagaimana masjid ini. Biar lebih sertif dan tidak melakukan kritik. Bahkan mungkin radikalisme. Nah kalau saya sampaikan bahwa pemerintah tidak bisa. Dan tidak boleh untuk mengontrol rumah ibadah. Kalau bicara kontrol saya pikir siapapun tidak setuju. Tapi menentang terat. Sampai negara yang bukan kewenangan. Bidang keagamaan. Menentukan kebenaran agama. Itu bukan kewenangan negara. Itu tidak bisa disamakan dengan Malaysia. Dari dulu saya sudah mengingatkan. Kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal. MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal. Untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Inilah pelicikan yang membawa nama agama. Setiap tahun ada saja kontroversi yang mereka keluarkan. Yang tidak membawa kesejukan dalam bernegara. Saya sendiri tidak tahu gunanya MUI itu. Apa? Ngeri memang MUI ini. Dengan label ulama. Mereka menguasai penuh fatwa Islam di Indonesia. Selain itu. Selama bertahun-tahun mereka menguasai sertifikat halal di Indonesia. Dengan konsumen jutaan produk. Dan dananya tidak teraudit. Benar. Kalau teman-teman yang ada di live chat. Kita mulai dari sini ya. Anda ketik di chat. Hashtag. Tahu kan hashtag lambang yang begini ya. Hashtag. Bubarkan MUI. Semuanya nyambung. Hashtag. Hashtag. Bubarkan MUI. Semuanya nyambung. Lalu Anda juga hashtag di TikTok. Hashtag di TikTok. Bubarkan MUI. Anda juga hashtag di Facebook. Bubarkan MUI. Hashtag lagi di Instagram. Bubarkan MUI. Setiap kali Anda komen apapun di YouTube. Komen apapun, apapun, siapapun. Awali dengan hashtag. Bubarkan MUI. Ya teman-teman. Setuju ya. Kita meminta pemerintah untuk bubarkan MUI. Karena tidak ada manfaatnya. Justru MUI ini sarang penyemun di situ. Dia meminta Densus 88 untuk dibubarkan. Nah Densus 88 ini kan fungsinya untuk pemeriksaan ya. Apakah ada badan-badan atau roots dari terorisme. Ternyata dibalik permintaan MUI untuk membubarkan Densus 88. Karena di MUI sendiri itu adalah sarang penyemun. Mari hashtag. Sama-sama. Hashtag. Bubarkan MUI. Bubarkan MUI. Ya. Hashtag Bubarkan MUI. Oke. Saya akan mulai. Ya. Jadi ini second kronologi MUI muntah darah. Kejedot lagi. Kejedot lagi. Mana gak? Cedotannya gak? Cedot. 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 Kemarin. Tanggal 15. Tanggal 15. Ya. MUI. Meminta. Kemeninfo. Untuk. Memban. Memblokir. Channel sang penggugat dari peredaran YouTube Indonesia. Sama seperti channel Sunnah Nabi. Nah. Teman-teman. Ini semoga tanpa ragi mendengar ya. Tolong diberikan tanpa ragi. Pak tanpa ragi. Tolong diberikan. Apa namanya? Materi bagaimana mengubah region di YouTube. Mengganti region Indonesia ke region negara lain. Jadi teman-teman masih bisa mengikuti siaran sang penggugat. Tapi jangan khawatir. Ada Islam Tolologi. Ada Live Islam Now. Dan masih banyak teman-teman. Youtuber Kristen. Yang ikut serta. Meramaikan. Mengupload. Mendownload video ini. Dan mengupload di channel mereka. Ini luar biasa. Dan ini. Hal yang tidak dipertimbangkan oleh MUI dan Kemeninfo. Kebayang gak? Kalau satu channel saja diban. Berapa kerugian YouTube? Ya. Kerugian masyarakat Indonesia. Banyak sekali. Dan mereka akan melakukan apapun. Menutupi kebusukan mereka. Meskipun itu mengorbankan negara dan mengorbankan masyarakat. Makanya. Kita setuju. Untuk hashtag. Bubarkan MUI. Hashtag Bubarkan MUI. Teman-teman kalau mau menjawab chatting. Jangan langsung jawab chatting. Hashtag dulu. Hashtag Bubarkan MUI. Baru chatting yang lain. Baru mau ketawa. Mau ngapa-ngapain. Jadi. Awali dengan hashtag MUI. Hashtag Bubarkan MUI dulu. Ya. Nah. Ini berita di bulan September 2023. Nah. Tanggal 4 September. Tanggal 4 September itu. Kalau nggak salah. Saya sedang mempersiapkan. Untuk berangkat lagi. Ke konferensi. Berangkat ke California ya. Nah. Saat itu DB sedang di tengah konferensi di Missouri. Terima kasih. Mungkin kayaknya udah pulang ya. Bersama Usama Dagdor. Oh ya. Saya masih ada di. Nggak. Saya udah pulang ini. Saya udah pulang. Anwar Abbas meminta Mabes Polri untuk menghadap ke kedutaan besar USA di Jakarta. Dengan maksud memanggil Dewi Bulan di KJRI di New York. Jadi maksudnya Anwar Abbas dia ke kedutaan besar USA yang ada di Jakarta. Dia tulis surat permohonan untuk memanggil Dewi Bulan ke KJRI di New York. Melalui kedutaan besar. Melalui kedutaan USA di Jakarta. Dan dia meminta Mabes Polri untuk mendampingi dia. Anwar Abbas bersama MUI meminta Mabes Polri untuk menghadap ke kedutaan besar mendampingi dia. Ini September tanggal 4. Jadi ini kasusnya antara Dewi Bulan dan Anwar Abbas. Dia sudah mencolek-colek pemerintah Amerika. Dia sudah mencolek-colek warga negara Amerika. Kita lihat apa reaksi kedutaan besar. Kita lihat ya bagaimana reaksinya. Nah, di hari itu, Senin tanggal 4 September 2023, Anwar Abbas ditolak oleh Mabes Polri. Jadi permintaan Anwar Abbas kepada Mabes Polri untuk mendampingi dia ke kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta ditolak oleh Mabes Polri. Dengan alasan permasalahan Dewi Bulan dan Anwar Abbas bukan bagian dari tugas Mabes Polri. Saya acuin jempol. Saya acuin jempol kepada Mabes Polri yang menolak, yang sudah berani, yang sangat berani menolak Anwar Abbas untuk mendampingi dia ke kedutaan besar Amerika di Jakarta. Jadi, Anwar Abbas ditolak Mabes Polri menolak mendampingi Anwar Abbas untuk membuat laporan meminta Dewi Bulan warga negara Amerika untuk menghadap dia di KJRI New York melalui kedutaan USA di Jakarta. Cedir! Ditolak. Berapa kali ditolak? Baru sekali ya, ditolak oleh Mabes Polri. Kita harus acuin jempol ya ke Mabes Polri. Luar biasa Anda. Ya, saya acuin jempol Mabes Polri yang sudah berani menolak MOI. Luar biasa. Ya. Lalu, ya ini saya naikin dulu ke atas. Hari ini saya naikin dulu ke atas karena mengganggu. Oke. Lalu, di hari yang sama, sebelum, ini sebelum Anwar Abbas meminta Mabes Polri nih. Sebelum Anwar Abbas meminta Mabes Polri, dia juga meminta Menteri Agama untuk menemani dia ke kedutaan USA. Jadi mau laporan bareng-bareng nih. Ya, ayo dong Menteri Agama. Kita laporan bareng-bareng. Ini orang sudah menghina agama Islam dengan makan babi pakai Al-Fatihah. Tadi baru saya aja makan bacon pakai Al-Fatihah. Ya. Untuk menemani dia ke kedutaan USA di Jakarta. Dengan maksud memanggil Dewi Bulan melalui KJRI di New York. Ya. Tapi permintaan Anwar Abbas ditolak oleh Menteri Agama. Jadi yang pertama, dia ditolak oleh Menteri Agama. Saya salut dengan Menteri Agama yang sudah menolak kemauan, keinginan. Anwar Abbas. Keinginan MOI. Yang kedua Mabes Polri menolak. Berarti berapa kali dia ditolak? Berapa kali teman-teman dia ditolak? Pertama oleh Menteri Agama. Kedua oleh Mabes Polri. Berapa kali ditolak? Pinter. Dua kali, dua kali, dua kali. Pinter. Dua kali. Eeeeng. Jidat. Kepentok. Udah dua kali ketentok gitu jidat. 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 Ah. Uyeng nih. Ini bentar. Ini Norton gue yang nyala. Jadi. Enak banget ya dengarnya. Enak banget itu kejedot dua kali. Makanya kalau Anda lihat tunnelnya itu babak belur semua. Kejedot sama Menteri Agama. Kejedot sama Mabes Polri. Menteri Agama tidak mau ikut campur. Urusan Anwar Abbas dengan Dewi Bulan. Seorang warga negara USA. Menteri Agama ini cerdas. Dia tahu hukum. Lu gak bisa colek-colek warga negara Amerika. Ya. So-soan. Presiden RI pun gak bisa colek-colek warga negara Amerika. Jokowi pun gak bisa colek-colek saya. Ini warga negara Amerika. Punya hak penuh. Dan dilindungi penuh oleh pemerintah Amerika. Ya. Jadi jangan main-main. Passport saya bukan passport. Ijo lagi. Bentar. Bentar dulu. Oke. Tadi saya ambil passport dulu ya. Passport saya bukan passport ijo lagi. Passport saya sudah passport biru. Wah. Passport saya sudah passport biru. Seharusnya aturannya adalah ketika saya menjadi mengajukan saya sebagai warga negara Amerika. Saya harus menyerahkan passport ijo saya ke KJRI di Houston. Karena Florida termasuk bagian dari Houston ya. Otoritas Houston bukan New York. Nah Anwar Abbas disini pun salah. Anwar Abbas meminta ketemu meminta saya bertemu di KJRI New York. Padahal KJRI New York itu tidak punya otoritas. So, meskipun saya masih warga negara Indonesia, KJRI New York tidak punya otoritas akan di Florida karena saya tinggal di Florida. Yang punya adalah KJRI di Houston ya. So, waktu saya mengajukan naturalization ya. Dan ketika saya mendapatkan passport ini, saya seharusnya menyerahkan passport ijo saya ke KJRI di Houston. Tapi apa yang saya perbuat, nehi, bukan urusan KJRI di Houston saya mau meninggalkan Indonesia atau tidak. Dan tidak ada peraturan perundang-undangan kalau saya harus menyerahkan passport saya. Biar aja jadi kenang-kenangan. Eh dulu saya pernah jadi warga negara Indonesia loh. Ya kan? Bisa saya pajang, itu passport Indonesia. Masa lalu. Dan saya bukan karena asilum loh ya. Tapi karena saya menikah. Status saya lebih tinggi daripada asilum. Karena saya menikah dengan warga negara Amerika. Nah, maka dengan sangat terpaksa, Anwar Abbas bersama MUI, pergi ke kedutaan USA di Jakarta dan meminta pihak kedutaan memanggil warga negara USA untuk menghadap Anwar Abbas di KJRI New York untuk ditindaklanjuti alias di Tangkoy. Maka dengan sangat terpaksa. Anwar Abbas di KJRI New York untuk ditindaklanjuti alias di Tangkoy. Kalau debater bilang di Tangkoy. Terima kasih ini sudah ada pihak MUI yang masuk ke channelnya Sang Pemugat. Ya, makasih ya. Anda mesti putar ulang lagi tadi itu ya. Lagi, hashtag bubarkan MUI. Jangan lupa, sebelum komen apapun, hashtag dulu bubarkan MUI. Nah, gimana teman-teman? Sampai sini sudah puas belum? Belum dong, gue belum puas. Ini belum ada apa-apanya. Ntar dulu nih, ya. Jadi, mau nggak mau, Anwar Abbas berangkat sendirian. Ucuk, 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 ucuk. Bawa laporan, bukan? Assalamualaikum. Nah, dia juga harus ngantri. Yang bisa bypass security di embassy adalah pemegang paspor. Tapi karena Anwar Abbas bukan pemegang paspor biru, dia harus ngantri sama dengan yang lainnya. Toreng tongteng, toreng tongteng, toreng tongteng, toreng tongteng, toreng tongteng, toreng tongteng, toreng tongteng. Itu dia masuk. Ya. Diperiksa dulu oleh security seperti biasa. Periksa, 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 periksa. Oke, masuk. Dia masuk. Dia sama-sama menunggu. Ada tiket yang menunggu. Lalu dipanggil, masuk ke ruangan khusus. Karena kasusnya beda. Bukan kasus minta. Bisa ya. Kasusnya beda. Masuk ke ruangan khusus. Ya. Diterima oleh seorang wanita. Perempuan lagi. Perempuan lagi. Aduh. Dunia ini memang ditunuhi dengan perempuan deh. Hah. Perempuan deh. Ya. Hasil dari negosiasi Anwar Abbas dengan kedutaan besar di Indonesia. Eh. Kedutaan besar USA di Jakarta adalah. Toreng tongteng. Ditolak. 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 Berapa kali? Berapa kali Anwar Abbas ditolak? Berapa kali teman-teman? Tiga, empat itu. Tiga kali. Tiga nih, tiga nih, dua. Tiga. Pertama oleh mantri agama ditolak. Kedua oleh Mabes Poli ditolak. Yang ketiga oleh MBC ditolak. Jakarta loh dia. MBC Jakarta. Oleh pihak kedutaan dengan alasan. Bukan tugas kedutaan besar USA untuk ngurusin masalah Anwar Abbas dan MUI. MUI tidak punya wewenang sama sekali atas warga negara USA. MUI tidak punya wewenang sama sekali terhadap saya, Dewi Bulan yang warga negara USA. Awar Abbas tidak punya wewenang sama sekali terhadap saya. Dengan kata lain, jodoh tembok. Nangis dia. Dia pulang ke FI. Dia pulang ke kantor. Nangis-nangis dia. Tapi dia coba lagi. Ini baru sekali. Di hari yang sama dia masih coba lagi teman-teman. Dia coba lagi. MUI melalui Anwar Abbas meminta keterangan kembali dari kedutaan besar USA di Jakarta mengenai alasan penolakan permohonannya meminta warga negara USA untuk menghadap ke KJRI di New York. Kedutaan besar USA di Jakarta menolak kembali. tanpa memberikan alasan apapun. Berapa kali ditolak? Dengan Menteri Agama. Mabbas Polri. Pertama kali ditolak kedubes. Dua kali ditolak empat kali. Kedutaan besar di USA di Jakarta menolak tanpa memberikan alasan apapun. Karena itu sudah menjadi hak kedutaan besar atas penolakan permintaan Anwar Abbas. Lu siapa? Mau minta keterangan-keterangan dari kedutaan besar? Lu siapa Anwar Abbas? Maksa-maksa apa alasan penolakan duta besar. Kedutaan SC di Jakarta. Lu bukan urusan lu. Kita bisa menolak dengan alasan apapun. Gak perlu pakai alasan. Gue gak demen sama lu pun gue bisa tolak. Eh, gue gak demen melihat buka lu yang kayak tikus. Gue tolak. Gak ada alasan. Gak ada alasan. Saya disini pun bisa menolak customer tanpa alasan. Saya cuma bilang maaf, saya gak terima kamu. Apa alasannya? It doesn't matter. I don't have to give any reason. You're not welcome here. Itu aja udah. Gak ada alasan. Kalau maksa-maksa minta alasan, gue tinggal teleponin 1-1. Minta orang ini ditangkap. Kalau Anwar Abbas sampai maksa-maksa kedutaan besar di Jakarta. Alasan, ya. Anwar Abbas bisa diamankan. 5 September 2023. Anwar Abbas mengalami ambeyen. Tahu kan ya, ambeyen ya. Tahu kan, yang boolnya keluar itu yang gak bisa duduk. Yang susah duduk. Tidur susah. Nah, gue rasa dia sholat juga susah. Kalau nonggeh, itu boolnya makin keluar. Kalau pas lagi duduk, suju, itu sakit. Alias pantat sakit karena boolnya keluar. Makanya, waktu di Kedubus USA dan di kantor MUI, dia marah-marah terus dan mukanya asem. Gebrak-gebrak meja terus. Bapaknya gak terus si muka ciut? Gebrak-gebrak meja. Nah, Pak Anwar Abbas, jangan sering marah-marah. Makan babi dulu. Jangan sering marah-marah. Ini tak ada tinggi. Jantungan cepat mati. Jangan, jangan cepat mati. Anda harus bertobat dulu. Anda harus terima Yesus dulu. Karena delapan orang, teman-teman Anda itu sudah menanggukan imannya dalam Islam. Alias sudah siap bertak. Gitu ya. Cucu Anda juga begitu. 15 September. Anwar Abbas dan MUI bergerak ke Kemeninfo untuk memblokir channel-channel WAFM, termasuk channel Sang Penggugat dan konten-konten WAFM dari Indonesia. Hari ini, MUI, Anwar Abbas, Kemeninfo, Abbas Polri, dan terutama Bereskrim sedang panik karena segala rencana mereka membongkar, segala rencana mereka terbongkar oleh Intel, Intel, Dewi Bulan, dan Sang Penggugat. Terima kasih loh, Sang Penggugat. Ternyata, Ete ini datang ke Los Angeles hari Sabtu kemarin ada rencana sesuatu ya. Ya gitu dong. Kalau nggak ngapain gue datang sia-sia. Iya lah. Iya, ternyata ada sesuatu. Kali aja. Kalau aja gue tau. Ya, rencana itu. Lungun waktu itu. Kita langsung live. Nah, hari ini. MUI kejedot Lagi tumeng 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 MUI kejedot Lagi dum-dum-dum-dum MUI kejedot Lagi tumeng tumeng Yang kedua kalinya Yang sedang nangis 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 Anwar Abbas Nangis Nangis Jadi, kira-kira Begitu Teman-teman Kronologinya Saudara Anwar Abbas Ya Saya pakai saudara kenapa? Karena umur kita tidak jauh Gak jauh Sama-sama sudah tua Ya Bedanya Ya Anda tidak berakal sehat Itu bedanya Beda dengan saya Saya masih mengundalkan akal sehat Ya Tugas saya adalah membongkar Apa yang menurut Anda itu salah Kami masih menantikan tanggapan Anda Atas semua konten-konten kami Yang Anda anggap adalah palsu Salah dan Menghina Nabi Muhammad Ya Untuk yang di Islam-Islam Nusantara Kami tahu Anda ini adalah Islam yang hanya mengambil sisi baik Dari Nabi Muhammad Salah Membuang yang menurut Anda Tidak baik Itu Itu yang jelas ya Oleh karena itu Kami masih menghargai Anda semua Berbeda dengan orang-orang yang Jenisnya adalah Menghina dan Menghujat kekristenan Lalu untuk saya Saya tidak masalah dihujat Ya Biarlah nama Tuhan diperindahkan Namaku dihendahkan Tapi bagi saya Sekali Anda menghina kekristenan Ya Polimikus muslim itu Yang Anda angkat kristologi Sebagai ahli kristologi Seperti kali nama itu Kalian akan berhadapan Dengan saya Saya sudah berjanji Akan membokar Dan saya akan bokar Tidak akan pernah saya biarkan Setetes waktu pun Tanpa membokar Islam Ya Jadi Anda boleh kejang-kejang Anda tinggal punya dua pilihan Yang pertama Tetaplah seperti ini Pada diri Anda Ya Jadilah manusia yang tidak berakam Ya Katakan aja Oh ini nista Oh ini nista Ini bohong ini Seperti yang terjadi pada Channel Sunnah Nabi Saya sudah melihat Berbagai wawancara Berbagai wawancara Mengenai channel Sunnah Nabi Dari Orang MUI Saya lupa namanya siapa itu Yang bidang dakwa itu Ya Saya tidak melihat Dia sama sekali Menunjukkan dalil apapun Ya Dia cuma bilang Oh ini menista Udah Hanya itu Tapi menunjukkan dalil Untuk membantahnya Dia tidak bisa Sama sekali tidak Bahkan saya yakin Anda-anda yang berpendidikan itu Di MUI Bahkan banyak yang tidak tahu Ini pernah ada dalil ini Pernah ada kejadian ini Referensi ini pernah ada Itu saya yakin Anda-anda semua Jarang ada yang tahu Termasuk juga Penontonan yang di live youtube Ya Siapa orang yang pertama Menunjukkan Berbagai cerita-cerita ini Ya Yang kemarin terakhir itu Skandal dasyat itu Terisam Siapa yang pertama menunjukkan Saya Siapa media-media youtube Yang menunjukkan youtube pertama Gak ada Saya orang yang pertama Dan saya masih punya Banyak sekali kejutan bagian Jadi ingat You cannot touch me by your law We are untouchable Ya Jadi jangan lupa Anda punya pilihan Anda yang atur pilihan itu Ya Anda mau Indonesia damat Anda ikut yang Islam Nusantara Ya Ikut Seperti yang tadi di video itu Yang Ustadz Kribo ya Teman-temannya Ikut seperti itu Tapi kalau Anda masih tetap bersekeras Menjadi pendukung teroris Menjadi pendukung polemikus muslim Seperti kain nama Siap-siap Saya akan bongkar kalian HP Saya juga mengucapkan terima kasih Pada Bapak Ibu yang selalu menukul pelayanan Beleza YouTube Saya berdoa agar saudara terus diberkati Tuhan Dan terus menjadi dampak Bagi banyak orang Khususnya masyarakat Indonesia Kalau saudara tidak bisa memberkati banyak orang Berkatilah beberapa orang Tapi kalau saudara tidak bisa memberkati beberapa orang Berkatilah satu orang saja Tapi kalau saudara tidak bisa memberkati satu orang Ya Saudara Lebih baik jalan menyelesai orang lain Itu kata-kata motivasi maupun support pada hari ini Saudara Terus mendukung bahwa doa Pelayanan Terus doa dalam pelayanan kami Di Pedesa-pedesa Di pelosok-pelosok Agar banyak jiwa-jiwa diselamatkan lagi Terima kasih saudara Dan Dan Terima kasih juga Yang sudah menjadi bagian dari member Di gereja YouTube Karena Bagian dari member Di gereja YouTube Akan mendapatkan video-video spesial Nabi Pelayanan kami Yaitu tidak dipublikasi untuk umum Karena Menjanda free fund Untuk Kebenaran Lebih lain Melayani Jadi Tampaknya nanti Video-video Yang Pelayanan kami Kepedesaan Jadi Tidak bagus Dan Tidak berkenan Di hadapan Jadi Ini Bikin Hanya untuk member Jadi Saudara Yang Rindu Yang Benar-benar Peduli Dan Bo Amil bagian dari Pelayanan kami Ayo Menjadi member Asik Ayo Jadi member Binge YouTube Klik Tombol yang Anda Member Berdabu Dan Misin Berdabu Dan Nanti Apanggung dapat Terlalu Spesial Konten Nabi Tiba Ya Itu Terima Tuhan Yesus Untuk Sati kita Semua Nah Itu tadi Saudara Bagaimana Videonya Bagaimana Yang Mereka Bicarakan Tentang Apa Yang Disampaikan Tadi Saudara Demikian Yang Saya Bisa Sampaikan Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Jangan Lupa Bagikan Video Ini Dan Ketikan Komentarmu Di kolom Komentar Apa Masukkan Mungkin Itu yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Salam Dari Saya Leonardo Sirai God Bless You All